Jenasah Ibtu Anumerta Alfando Steve Karamoy, anggota Operasi Damai Kartens 2024, yang gugur ditembak KKB Papua, akan dimakamkan di Taman Magam Pahlawan, Tanjung Tuwis, Kejamatan Lubuk Selatan, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Menurut Kasihumas Polres Banggai, Ibtu Al-Amin S. Muda, Beribtu Anumerta Alfando Steve Karamoy akan dimakamkan pada Senin 22 Januari 2024. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh Rekan Baratawan Tribun Palu, Asnawi Sikri. Silahkan Rekan Asnawi. Hari ini telah dilaksanakan pemakaman Beribtu Anumerta Alfando Steve Karamoy, yang dilaksanakan di Taman Magam Pahlawan, Tanjung Tuwis, Kejamatan Lubuk Selatan, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Beribtu Anumerta Alfando Steve Karamoy ini adalah korban tembak dari oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya, Papua pada hari Jumat, tanggal 19 Januari tahun 2023. Nah, Kando Steve Karamoy ini tiba di tanah kelahirannya, yaitu pada hari Minggu kemarin, tanggal 21 Januari 2024, dan dijemput oleh Rekan Sesama Anggota BRIMOB dan keluarga, dan diwarnai dengan isak anggis dari pihak keluarga yang kemudian Beribtu Anumerta Alfando Karamoy ini disemayamkan, sebelum dimakamkan, disemayamkan di rumah duka, yang berada di Jalan Gunung, yang berada di Kelurahan Mangkiyo Baru, Kejamatan Lubuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Nah, menurut keterangan dari Komandan Resimen 3, Pelopor Proksbimo Polri, yaitu Komisaris Besar Polisi Wahyu, yang menyatakan bahwa Beribtu Anumerta Alfando Steve Karamoy ini adalah anggotanya yang bertugas di, sebagai personil satuan tugas Damai Kartens 2024, yang bertugas di Kabupaten Intan Jaya. Kemudian Akadri Wahyu menyatakan bahwa pada saat memimpin upacara pemakaman, dia menyatakan bahwa Polri menyerahkan hak daripada anggota, yaitu berupa tali ASI dari Bapak Kapolri, yaitu Generalistro Sikir Prabowo, dan kemudian tali ASI dari Kapolda Sulistengah, serta hak dari anggota dari PT Asabria. Kemudian ada juga nanti diberikan kepada keluarga dari Beribtu Anumerta Alfando Steve Karamoy ini, yaitu berupa penerimaan anggota Polri melalui jalur khusus kepada keluarga dekat dari Almarhum, sehingga nanti pada saat penerimaan anggota Polri, kemudian nanti akan diberikan jalur khusus kepada anggota agar keluarga nanti yang diterima di anggota Polri itu bisa menggantikan Almarhum Beribtu Anumerta Alfando Steve Karamoy. Demikian, Nina. Baik, terima kasih atas informasi lengkap dari Anda, rekan Asnawi Zikri, selamat bertugas kembali. Dan wartawan kami juga telah mengimpun wawancara dengan Komandan Satgas Tindak Damai Kartens 2024, AKPP Irwan Jaya. Kami disini perwakilan dari Satgas, yang mencoba kelasanan kegiatan operasi, mengantarkan dan menyerahkan jenazah kepada pihak kekuatan. Makan kita laksanakan pemakaman dulu. Mungkin itu yang bisa kakak santai. Mungkin ada sedikit imbawan kepada teman-teman alamahhum yang sedang tertugas panggil di luar-uangah. Semua eleksi, operasi masih berjalan, investigasi masih berjalan. Jadi nanti kita ikut saja seorang dan para pelayan kita perjalanan kegiatan yang dilaksanakan di luar-uangah. Jangan lal, Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia. Jangan lal, Tribun X, Jangan lal, Tribun X, Jangan lal, Tribun X,